Intro Minas Kemenan Federal Rusia memergoki sejumlah milisi Ukraina yang berusaha menyusup ke Moskow. Dalam upaya penyusupan itu, Ukraina membawa pasok ke asal Amerika Serikat. Lantas Rusia merampas dan memamerkan pasok kebentuan dari negara barat untuk Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Priyans Alexander Bogomas. Ia mengatakan FSP berhasil membendung aksi infiltrasi dari personil militer Ukraina. Adapun mereka berhasil ditangkap saat sedang berada di wilayah Priyans bagian barat Rusia. Aksi penyusupan itu berhasil digagalkan saat milisi Ukraina hendak menyeberang ke Rusia di distrik Shevsky. Lantas pasokan Rusia mengklaim telah menyita sejumlah senjata buatan asing termasuk pasok kebuatan Amerika Serikat. Hal itu terjadi saat milisi Ukraina memilih meninggalkan sejumlah senjata bantuan negara barat. Kemudian Bogomas mengunggah foto-foto senjata yang ditinggalkan. Adapun senjata itu diantaranya rudal, granat, dan beberapa yang lainnya. Sebelumnya, FSP Rusia mengatakan bahwa pihaknya juga sempat memergoki pasukan komando khusus Ukraina yang menyusup ke wilayah Priyans. Insiden itu terjadi pada Rabu pekan lalu. Tak hanya sejumlah senjata yang berhasil direbut, namun penjabat Rusia mengklaim dua pejuang Ukraina tewas dan lima lainnya berhasil ditangkap.